Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Mansa TV Berjumpa lagi bersama saya Ezara Desri Istiqomah Yang akan menemani anda dalam beberapa Waktu menit, dalam beberapa menit Kedepan tentunya Wah nampaknya sudah lama nih kita tidak bertemu Sobat Mansa TV Ngomong-ngomong gimana nih kabarnya kalian pada hari ini Semoga sehat ya Dan semoga kita juga selalu Dilindungi oleh Allah SWT Amin ya Rabbah Alamin Nah resumber kita kali ini merupakan sosok inspiratif Bagi kita semua Langsung saja kita sambut Ibu Febrianti Beliau merupakan pengelola Atau pendiri pantai penuhan Budi Mulia di Lubuk Linggal Baik Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Oke gimana nih Ibu kabarnya hari ini Alhamdulillah baik Alhamdulillah Oke seperti yang kita ketahui ya Sobat Mansa TV di rumah Ibu Febrianti ini merupakan Pendiri atau pengelola Panti Asuhan Budi Mulia Nah jadi Ibu Sebelumnya boleh gak nih Ibu ceritain latar belakang Awal sejarah berdirinya Panti Budi Mulia ini gimana nih Ibu? Oke terima kasih Sebelumnya Ibu Konfirmasi dulu Bahwa Ibu disini bukan pendiri Tapi merupakan pengelola Kebetulan Panti kita ini Merupakan Dulunya Kalau melihat sejarah Dulunya merupakan Salah satu Panti Yang ada di Kota Lubuk Linggal Dulu masih Musirawas ya Musirawas dengan Ibu Kota Lubuk Linggal Terus lagi Dan merupakan satu-satunya Panti Nah berkembangnya pemerintahan Akhirnya Panti ini Dikelola oleh Kabupaten Kota Lubuk Linggal Dialikan ke Kabupaten Musirawas Bawah naungan dinas sosial Musirawas Di tahun 2016-17 Ini di alih Ambil alih oleh provinsi Jadi Panti kita ini Di bawah naungan dinas sosial provinsi Kebetulan dari Tahun 2017 Itu dikelola oleh provinsi Dan Ibu Sejak tahun 2017 Mengelola disini Ini Panti Kalau melihat dari sejarahnya Ini Panti Merupakan Panti tertua Dan ini sekitar tahun 1967 Artinya Setelah zaman kemerdekaan lah ya Jadi Disini merupakan Panti pencetus Dan merupakan Panti Satu-satunya Panti yang Panti tertua Yang menyantutnya anak Dan menuntut Untuk pola pengasuhan Oh Bukan pencetus Iya Ini Untuk Perjuangkan anak-anak Dari Orang tuanya yang ikut berperang Yang terlantar Kalau melihat dari sejarahnya Pada saat Menurut waktu Panti ini Merupakan Panti Untuk anak-anak Yang terlantar Terus lagi Broken home Terus lagi Memang membutuhkan Untuk perlindungan khusus Mereka yang tidak mampu Baik tidak mampu Secara pengasuhan Maupun tidak mampu Secara Memenuhi kebutuhan mereka Oke baik Kira-kira nih Ibu Kebanyakan anak Panti Di sini Itu dari usia berapa Ibu rata-ratanya Iya Untuk rata-rata Anak usia kita ini Merupakan anak usia Sekolah Dalam artian Di sini Kita menerima dari anak usia 5 Sampai dengan usia 18 tahun Kebetulan Panti kita merupakan Panti anak Yang jelas Mereka Usia sekolah Jadi Mulai dari umur 5 tahun Sampai dengan umur 18 tahun Tapi tidak menentu Kemungkinan Bila mereka Tidak ada tempat lain Dan mereka Pengen Ibaratnya menjenjang Pendidikannya Itu kita lihat Dan bisa kita upayakan Seperti pada Untuk tahun Perdana Di bawah Pemimpinan kita Di tahun 2017 Kita sudah Dahulu belum pernah Yang sampai Anak pantinya kuliah Sekarang udah ada nih Udah Dan di tahun 2017 Kita sudah membuka Peluang untuk anak panti Karena selama ini Panti-panti Sejak dari berdiri Sampai dengan 2016 Itu anak panti Kalau sudah tamat Keluar gitu Jadi keluar Mereka Mereka tidak kesempatan Untuk melanjutkan Untuk study Ke jenjang S1 Jadi melihat itu Ibu kebetulan Di tahun 2017 Itu ditugaskan Di sini Melihat Melihat peluang Anak Ini nampaknya Kapan lagi Kalau mereka Mau bisa Mengambil Pendidikan Kalau seandainya Kita tidak mengupayakan Jadi ibu membuka Peluang untuk mereka Bagi yang mau Dan berminat Yang memang benar-benar Mau sekolah gitu Mereka mau benar-benar sekolah Kita upayakan Jadi alhamdulillah Sejak tahun 2017 Itu kita sudah menamatkan Untuk tiga orang anak Tiga orang anak Salah satunya Yang jelas juga Kita ibu pun juga Di awal karir Menitip Kepengurusan ini Benar-benar ibu Kebetulan seorang diri Di sini PNS nya ya Jadi ibu untuk pengurusan itu Ibu merekrut Anak-anak panti Untuk jadi pengurus Jadi ibu belajari mereka Baik dari segi komputer Administrasi Kayak itu kan Jadi mereka Kita ajak Untuk jadi pengurus Gitu kan Jadi Itu mereka Nah Sembari mereka jadi pengurus Maka ibu Take and give nya itu Ibu mengulihkan mereka Jadi Kakak pengurus di sini Itu ada yang Alumni dari sini juga ya Ya alumni Mereka ada rata-rata alumni di sini Seperti Deno Itu sudah alhamdulillah S1 manajemen Di Kelihar di fakultas Bina Insani Terus lagi juga Ada kebetulan Kemarin Dan di tahun 2017 Ibu mengulihkan itu Deno Karno Padmawati Sama Sapri Itu merupakan anak panti Yang menjadi pengurus Dan kita kuliahkan Dan Alhamdulillah Di tahun 2021 Mereka sudah tamat ya saya Dan itu Dilanjut lagi Di tahun 2017 18 Ada Reza 2019 Itu ada Ari Alhamdulillah sudah tamat Dan di tahun Ini ada Di tahun 2023 Ada Dede 2022 Ada Tari Yang sekarang lagi kuliah di FK Biologi Terus lagi ada Dede juga Yang dimusir Kuliah di musir Rawasan Di ilmu pemerintahan Dan Sekarang ini Untuk kita membuka peluang Untuk si Anissa Sama si Putri Intinya Ibu membuka Kesempatan untuk semua anak Yang mau kuliah Yang jelas Intinya yang mau Benar kuliah Kira-kira Kasih disini Ada anak Pantiketa disini Ada 40 20 orang putri 20 orang cewek Oke Sebelumnya Ibu Dari Ibu Mengelola Panti ini Ada gak Ibu suka Dan duka Saat mengelola Panti Boleh gak Diceritain sedikit Kesoban Mansati Video Kalaupun Seandainya Kita berbicara Tentang suka Dan duka Pastilah Pastilah Yang jelas Kalau suka Dukanya itu Itu adalah Kita bisa berbaur Dengan anak-anak Kita bisa melihat Tingkah laku mereka Yang kadang Membuat Pertawa Terus lagi Kita bisa Melihat mereka Sukanya itu Apabila kita bisa Memberikan Kebutuhan Kita bisa memenuhi Kebutuhan mereka Itu merupakan Suatu Kebahagiaan Tersendiri Bagi Ibu Nah Kalau duka Apabila Mereka itu Satu Melanggar aturan Melanggar aturan Terus lagi juga Tidak mau Tidak mau Sekolah Nah disitu Ada Semacam Sedih Karena Peran Karena menurut Nomor satu Karena kadang Sedihnya itu Kalau seandainya Aku Ibu Ibu Dipanggil Ke sekolah Itu Anak Melakukan Nakal Tauan Itu salah satu Tapi tidak Menjadi persoalan Seperti Kita dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak Nah disitu Kita kadang Ada sedikit Kendala Cuma berbagai Cara Karena sesuai Dengan visi Ibu Anak Panti Berhak Bahagia Keren banget Ibu Oke Kira-kira Ibu Rutinitas Anak Panti Itu gimana Ibu Pastinya Sholat subuh Sampai mereka Sekolah Sampai ke Malam Mereka Anak-anak Panti Kita ini Mereka mempunyai Rutinitas Kegiatan Baik Itu secara formal Maupun informal Formalnya mereka Itu mereka Sekolah Dari jam 7 Sampai dengan Jam sekolah Sekitar jam 3 Sampai dengan Jam 5 sore Bagi yang sekolah Siang Dan Kalau untuk Aktivitas dari Subuh Mereka itu Rutinitas mereka Itu mereka Mengaji Jadi mereka Habis sholat subuh Mereka mengaji Dengan kakak-kakaknya Terus lagi Lanjut Terus lagi Mereka sekolah Terus lagi Mereka melakukan Tugas dan piket Sesuai dengan Tanggung jawab mereka Terus lagi Kalau di sore harinya Mereka bisa melakukan Aktivitas disini juga Kita ada beberapa Kegiatan Baik kegiatan Yang bisa Untuk skill mereka Seperti bermain Hadro Terus lagi Mereka mau berkebun Di belakang Terus lagi Kita menciptakan Kreativitas anak Dengan cara Ibu mencari Volunteer Bisa Seperti Memanggil Kawan Atau yang Bersedia Seperti kalian Nanti mungkin Bisa mengajarkan Kayak jurnalis Atau memegang kamera Terus lagi Seperti kemarin Eko print Terus lagi Membuat Sablon Jadi itu salah satu Tambahan Untuk kreativitas mereka Selebihnya mereka Bermain hadro Terus lagi mereka Melakukan belajar Sulam menyulam Menjahit Menjahit Terus lagi Membuat prakarya Oke berarti cukup aktif Ya Bu Kan sekarang Ini bulan Ramadan Kira-kira ada gak Rutinitas khusus Di bulan Ramadan Kalau untuk Rutinitas khusus Kita Seperti halnya Mereka kan tetap sekolah Jadi sepulang dari sekolah Mereka itu Melakukan aktivitas mereka Melakukan kegiatan mereka Baik Sesuai Piket Terus lagi mereka Ada Mereka Tarawet Terus lagi Ini kan dibagi jadwal Sayang Dibagi jadwal Mereka berlatih Untuk belajar Memberi cerama Kultum Jadi setiap itu Bergiliran Secara bergiliran Anak-anak Dikasih tanggung jawab Untuk menjadi petugas Baik Ngisi kegiatan Ramadan Terus lagi juga Setelah kegiatan parawe Mereka itu bertadarusan Tadarus dan terawengnya Dimana Bu? Di Musola Di Musola Siti Moriam Jadi di sini Bu Kita di Musola Siti Moriam Jadi kegiatan kita Intinya fokus di panti ini Jadi berjamaah di Musola Iya berjamaah di Oke seperti yang kita ketahui nih Bu Memang pada saat awal Anak datang ke panti asuhan itu Tentu saja mereka itu Banyak membutuhkan Adaptasi di lingkungan Bu Ada adaptasi di lingkungan Adaptasi Bersama teman-teman yang baru Nah Bu Mana cara Ibu Selaku pengelola Membuat anak-anak panti betah Di sini Bu? Yang jelas Kalau seandainya dari beberapa anak Yang baru masuk Itu otomatis mereka membutuhkan Yang namanya Penyesuaian Atau beradaptasi Iya beradaptasi Nah kita Karena konsep kita di sini Membuka konsep panti ini Adalah konsep keluarga Dalam artian rumah tangga Jadi kita sebisa mungkin Membuat mereka itu Nyaman, bebas Dalam artian Mereka itu Mereka itu Bisa Terbuka dengan kita Jadi di situ Ibu berupaya Membuat panti ini Seperti konsep rumah tangga Mungkin bisa dilihat Seperti beda Dengan panti-panti yang lain Mungkin adik-adik Sering keliling Dengan panti yang lain Ibu di sini Lebih cenderung Dengan konsep Di sini Ibu tidak menggunakan Kebetulan Karena Ibu pegawai Ibu tidak menggunakan seragam Kalau bisa pakai dasar Ibu pakai dasar Jadi Ibu sebisa mungkin Membuat Membuat Panti ini Senyaman mungkin Dalam artian Kayak tadi mungkin Bisa lihat kan Kita tidak punya Kantor resmi dan sebagainya Tapi kita Seperti konsep rumah tangga Jadi itu Dan Ibu juga Memposisikan Ibu sebagai pengurus Menjadi orang tua pengganti Dan kakak-kakak itu Menjadi keluarga Atau saudara Pengganti Jadi kita di sini Sengaja membuka Diri kita Untuk Sebisa mungkin Senyaman mungkin Mereka dengan kita Dan kita pun juga Intinya Ibu Melihat apa sih Maunya mereka Terbuka Istilahnya itu Ibu pernah mendengar Cerita dari anak asu Ibu sendiri Yang merasa dikucilkan Khususnya dalam Pertemanan di sini Ibu Ya Kalaupun Yang jelas ya Itu dalam arti yang dikucilkan Mungkin salah satunya bullying ya Bullying Seperti zaman sekarang Itu adalah Contoh seperti mungkin Kayak Ada beberapa anak Yang mungkin Tidak bisa menyebutkan Grup R Terus lagi dipanggil dengan Agak cadel Terus lagi ada juga Kita Mereka Sering memberi Sebutan Apa ya Kawan-kawannya itu Dengan sebutan Tapi Mereka itu Pada dasarnya Tidak Apa Tidak Maksud untuk Menjatuhkan Cuma Tapi kita tetap Sebagai pengurus Memberitahu Bahwa itu tidak boleh Karena itu tidak baik Karena itu bisa melukai hati Contoh Kayaknya kita punya salah satu anak Juga di sini kita punya anak Dua orang ya Dua orang Anak Berkebutuhan khusus Di situ Nah Alhamdulillah Dari kami itu Tidak pernah ada yang membuli mereka Itu mungkin bisa dilihat Ada Mirna dan Ilham Jadi kita menyayangi mereka Malahan kita Mengharap Maklumkan Tingkah Beliau Yang spesial Dan kita menyebutkan mereka Itu anak sorga Karena anak spesial Jadi Kita di sini Menganggap mereka Jadi ya Ibu selalu konsep Ya sudah Ya kuara sengal Dalam artian Biar mereka Jangan rusuh Terus lagi ada juga Anak yang mohon maaf Di situ agak Gagap Kadang tidak dipanggil Tidak dibuatin Itu karena Mereka tidak mau juga Gagapkan Bukan kendak mereka ya Bu Jadi Maaf Jadi peran Ibu di sini lah Yang sering Mengingatkan mereka Kakak-kakak mereka Juga sering mengingatkan Bahwa Jangan pernah Satu untuk menjatuhkan Atau menjelekan Satu sama lain Oke Terus nih Bu Ada gak harapan Untuk anak-anak panti Kedepannya nih Bu Untuk anak-anak panti Asuhan yang Ibu dimuliai nih Bu Ya jelas Ibu selaku pengurus di sini Sebagai perwakilan dari orang tua Yang merupakan Orang tua pengganti mereka Harapan itu sangat besar Jelas Konsep Ibu sendiri Yang membuat tagline Itu anak panti berhak bahagia Itu tidak ada lain Adalah pengen membuat Mereka ini Walaupun mereka Ibaratnya di dalam panti Yang dengan penuh keterbatasan Mereka itu berhak bahagia Dalam artian Hidup mereka harus maju Walaupun mereka di sini Bu Jadi itulah harapan Itu terbesar adalah Mereka harus sukses Maju Dan sama seperti halnya Dengan anak-anak yang Mempunyai Ibaratnya Apa ya Pengasuhan lengkap Dari orang tua Terus lagi dengan kebutuhan yang Lebih Kayak itu kan Jadi di sini Konsepnya paling simpel Paling sedikit Itu Itu tadi Berhak bahagia Dalam artian Pemenuhan kebutuhan mereka Itu terpenuhi Jadi kalau seandainya Pemenuhan kebutuhan mereka Sudah terpenuhi Otomatis mereka sudah bahagia Kalau sudah terpenuhi kebutuhan Mereka juga akan sukses Dalam meraih cinta-cinta mereka Itu harapan Ibu Oke Keren banget nih Harapan Ibu Nah terakhir nih Bu Boleh dong Sampaiin kesan dan pesan Buat anak panti Budi Mulia ini Dan para alumnya Sudah lulus Mana tahu Mereka menonton Nanti di podcast Mansa TV Oke Alhamdulillah Terima kasih Di sini Ibu selaku Pengurus panti Ibu panti di sini Terima kasih Dengan anak-anak panti Budi Mulia Yang sampai Dengan detik ini Baik Alumni Maupun Yang masih Ibu asuh Itu Harapan Ibu adalah Kita tetap menjaga Tali persaudaraan Silaturrahmi Dan tetap Jangan pernah Merasa minder Dari mana kita berasal Tapi Jadikan tempat asal kita ini Untuk menjadi pacuan Kita menjadi lebih baik Gitu Jadi harapan Ibu Adalah Kebahagiaan Paling tinggi Adalah Kalau menjaga Kebahagia Maju Dan sukses Baik Mulia sekalian Ibu Febrianti Nah bagaimana nih Permirsa Sobat Mansa TV Sangat menarik Dan sangat menginspirasi Sekali ya Kisah perjalanan Ibu Febrianti Dan juga Kisah perjalanan Pati Asuhan Budi Mulia Yang dikelola oleh Ibu Febrianti Nah semoga Menjadi inspirasi kita Dan menjalani kehidupan kita Sehari-hari ya Teman-teman Dan tidak terasa juga Perbincangan kita sudah berakhir nih Ibu Terima kasih sekali lagi Kepada Ibu Febrianti Yang sudah meluangkan Waktunya untuk hadir Dan menjadi narasumber Di podcast kami kali ini Nah baik Sobat Mansa TV di rumah Jangan lupa Pantengin lagi Episode-episode podcast Di selanjutnya Dan mungkin Episode Ramadhan Bersua Yang dimana Episode ini Merupakan episode spesial Di Ramadhan Bersua ini Akan berakhir sampai disini Dan saya Ezara Beserta tim jurnalistik Laskar Madrasa Yang bertunggah Sepapin undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa